Halo teman-teman, baik lagi channel gue XM Tech, kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team Hari ini udah keluar berita update-an ya teman-teman ya, butuh kapan namanya tuh buat hari Senin nih kalau nggak salah ya, ini kan 22, Sabtu, Minggu, Senin, ya tanggal 25 teman-teman jadi ternyata nggak ada, nggak ada tambahan pemain baru kayak kemarin tuh, kayak Awi tuh, ada Nita baru ini nggak ada tapi yang ditonjol ini cuma rival ya teman-teman ya jadi ada rival, ada Santana, Santana merah ini yang shootnya kalau nggak salah bertiga ini, sama Leo sama Pepe ya teman-teman kalau nggak salah ada Leo, ada Pepe biru ini ada Salinas juga nih, Salinas apa namanya tuh ini hidden ability-nya udah keluar ya teman-teman ya, ini kalau kita lihat hidden ability-nya rival ini GG juga ya teman-teman ya tuh, jadi setelah di evo hidden itu dia team skillnya berubah teman-teman jadi South America all stat plus 13% or Japanese player all stat plus 7% pasif tetap sama intercept 80% teman-teman, auto intercept 80% stamina-nya juga minus 10% kalau pakai skill terus sharp angel shooter itu mau nembak dari mana aja nggak ngaruh teman-teman, dari apa namanya tuh sudutnya, itu nggak ngaruh udah gitu, shooting skill force yang dinaikin plus 10% status opponent kalau matchup sama warna merah minus 5% ini sebenarnya sih, ini interceptnya, auto interceptnya sih memang tinggi ya, 80% ya tapi statusnya juga kalau kita lihat itu apa namanya tuh, interceptnya statusnya nggak tinggi ya teman-teman ya jadi kalau menurut gua nggak kepake ya teman-teman ya, kecuali dia apa namanya tuh, full power ya kalau full power baru bisa dapet kayaknya kalau auto intercept tuh kalau kita biasa kayaknya nggak bisa ya teman-teman dapet auto interceptnya gimana sih? rival ya kebetulan gua nggak punya rival jadi kita lihat-lihat aja tuh, yang tinggi tetap shoot passing tackle interceptnya cuma 4300 teman-teman jadi kalau mau bisa auto intercept itu harus full power jadi plus 20% ya plus 20% juga nggak gede-gede amat ya standar ya teman-teman ya biasanya kalau apa namanya tuh, kalau pemain itu bisa hidden evo itu biasa statusnya ditambahin 1000 rata-rata tapi ini club nggak nambahin dia plus 1000 ya teman-teman jadi statusnya tetap sama kayak sebelum di hidden evo cuman ditambahin skill-skill aja skill-skill hidden ya teman-teman karena menurut club mungkin ini udah cukup bagus sih sama kayak AW ya itu per statusnya tuh cuman ditambahin cepek-cepek ya teman-teman nah itu cuman dinaikin 100-100 tuh ini kan 72.200 yang tadi 7.300 gitu nah kali ini gua mau apa namanya tuh mau coba kasih apa namanya tuh kisi-kisi mau sharing aja teman-teman teman-teman ini cara selesaiin yang revolve punya nih yang hidden skenario nih jadi kita masih skor 22 poin teman-teman kita masih skor 2 poin itu aja sebenernya tapi kita harus pakai pemain warna biru kalau mau dapet buff harus pakai asia qualifier ya teman-teman jadi nih hidden skenario nya ada berat ya teman-teman ya ada berat ya kalau teman-teman enggak punya pemain teman-teman enggak punya pemainnya ya jadi kemarin itu kan baru kuercana ya ah caincon ya caincon ya Korea itu ya ya kan dia pasifest salinas killer ya karena gua nggak punya cain tuh berarti gua harus pakai nih yang Thailand ini nih trio Thailand nih nah ini yang ini nih ini dapetin dari mana ini yang sakon ini teman-teman harus dapet dari klub transfer kalau Chana sama Farhan itu di ini di shop di shop peliga ya teman-teman udah gitu teman-teman harus pakai yang warna biru terus asia qualifier kalau nggak punya asia qualifier harus pakai pemain Jepang tapi strikernya nggak boleh Jepang karena eh pasif si keepernya itu ada Japanese killer ya teman-teman ya nih kita lihat nih tuh status plus 100% versus Japanese player sama Chinese player jadi kita nggak bisa pakai pemain Jepang sama Chinese khusus buat striker ya teman-teman kalau di back di gelandang boleh nggak masalah gitu oke kita coba aja ya gue sekali coba ini sih dapet ya teman-teman cuma mesti sabar aja karena nggak bisa sekali shot itu langsung masuk jadi kita kalau mau aman mesti nunggu full power ya mesti nunggu full power teman-teman oke teman-teman jangan lupa subscribe channel gue kalau teman-teman punya masukan teman-teman bawa dulu si kolom komentar oke kita coba ini mainnya harus sabar ya teman-teman yang nggak bisa apa namanya tuh mumpan langsung shoot gitu nggak segampang itu ya teman-teman ya karena ini ekstrim oke kalau yang yang dibawahnya dibawah ekstrim mungkin bisa ya begitu teman-teman kalau yang punya gunak biru yang dari event itu yang skillnya shoot mungkin bisa kepakai ya disini ya teman-teman di shoot jarak jauh ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman udah gitu kalau teman-teman punya keeper wakashimatsu itu yang biru yang lama boleh atau nggak yang def juga boleh itu aman deh apa namanya gawangnya karena dia nggak dapet minus-minus status nah kita coba karena akun sawat oke roketnya wawah diroket gitu ya bolanya jadi kalau mau chance apa namanya nyetaknya lebih lebih gede itu teman-teman harus tunggu sampai full power ya baru itu chance-nya gede kalau nggak full power ya oke-oke-an aja tergantung siapa tahu dapet kritika rainbow kan ee ee iku sa ee maksudnya ne iku sa ee oh percara trader hehehe visite yare ze h kurare orec mane Terima kasih. Ini dari Shop. Kita tinggal tunggu full power. Jadi ini kalau teman-teman udah nyetak 2 gol itu udah kelar ya teman-teman. Jadi bukan kita lanjutin sampe menang. Jadi 2 golnya udah cukup. Bawa teman-teman kebobolan juga gak masalah. Yang penting teman-teman nyetak 2 gol udah selesai. Baiklah. Sudah diperlukan. Dan kita lanjutin. Kita lanjutin. Oke, lihat di Salinas gua. Petropnya parah ya, teman-teman. Kalau gua main Jepang sih, gak masalah. 7.200. Tidak ada. 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 Satu gol lagi. Kalau teman-teman mau majuin yang punya Vulkan DC, mau majuin juga bisa, teman-teman. Tapi kalau teman-teman gak mau beli. Oh, gak mau beli dari shop deh. Bisa, teman-teman, pakai Vulkan itu. Lebih enak lagi, Vulkan-nya itu dicolokin skill ini. Skill shoot S, teman-teman. Yang warna merah, dari full kamera itu kita colok ke situ. Apa ini namanya? He he he, ganti ya. Kon saw, teriol. Maka Ruka. Kita coba aja deh. teman-teman oke jadi yang pertama itu teman-teman harus apa namanya tuh punya pemainnya teman-teman harus punya pemainnya punya pemainnya itu pakai konsawat brader atau mempunyai vulkan DC atau teman-teman kalau punya caincon yang baru tuh itu gampang banget gitu udah gitu kalau mau masuknya lebih besar itu teman-teman harus tunggu ke full power gitu oke segitu aja video teman-teman jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya masukkan teman-teman boleh kasih masukkan di kolom komentar kalau teman-teman mau pipi juga temen-temen boleh kasih tahu kita coba-coba pipi Hai paling segitu ya teman-teman sampai ketemu di next video ya teman-teman sampai ketemu di next video